Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan praktek paralel 2 lampu dengan 1 saklar Di sini kita akan praktekkan untuk cara pemasangannya Dan juga akan kita bahas mengenai keuntungan, keunggulan dan juga kekurangan dari rangkaian paralel ini Oke, silakan simak saja video ini ya, mulai awal hingga air Oke, langsung saja kita pasang dulu untuk kabel-kabelnya ya Oke, kita pasang untuk kabel netralnya ya Kita pasang juga kabel fasa ke fitik lampu Oke, kita pasang juga kabel fasa ke fitik lampu Kita paralel kabel fasa dari fitik 1 ke fitik 2 ya Kabel netral juga kita paralel Oke, di sini untuk kabel yang ke fitik lampu sudah selesai Kita pasang Nah, sekarang di sini kita pasang dulu untuk kedua lampunya ya Netral lampu Di sini kita sambung dengan netral di box MCB Untuk fasa lampu kita pasang ke saklar Untuk fasa yang masuk ke saklar Di sini akan kita sambung dengan fasa keluaran MCB Oke, di sini kita colokkan dulu ke sumber listrik ya Kita on kan MCB Kita coba tekan saklar ya Lampu keduanya di sini nyala bersamaan Kita matikan lagi Oke, nah untuk keunggulan dari rangkaian paralel ini ya Nah, misal gini Nah, misal gini Jika lampu 1 ini mati misalkan Di sini saya coba lepas saja Nah, misal di sini untuk lampu 1 mati Untuk lampu 2 di sini akan tetap menyala Nah, ini keunggulan dari rangkaian paralel Nah, rangkaian ini yang sering kita praktekan ya Pada pemasangan instalasi listrik di rumah kita Sama saja ya Jika lampu 1 di sini nyala Sedangkan lampu 2 di sini mati misalkan Ya, ini keunggulan dari rangkaian paralel Nah, tapi di sini Pastinya untuk rangkaian paralel Ada keuntungan Keunggulan Dan juga pastinya ada kekurangannya Ya, kekurangannya di sini ya Pembiayaannya yang bengkak ya Dimana di sini membutuhkan kabel yang banyak ya Untuk rangkaian paralel ini Oke ya, jadi saya rasa cukup sekian ya Untuk praktek paralel untuk 2 lampu Dengan 1 saklar Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Sekian, saya pamit Dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh